Alhamdulillah sehat, 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 iya, iya, tidaklah, kurang-kurang minat kalau kolam, oh, kurang minat, Terus, jalan terus, sana terus, banyak gue ntar semua, depan nabi, iya, 8 bulan, sehat, 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 masih ada juga kehidupan di sini, masih banyak, wih, semak-semaknya kayak gini, nanti di situ belok kiri, kan pada kosong ini rumahnya, dan juga begini dalam jalan kaki, jalan kaki ya, siapa itu, siapa kemarin yang nantanya, teman-teman, ada yang turun, nantap punya nantap, nantap wajah, nanti di situ nanti ada kelapa sawit, kelapa sawitnya jangan disuruh, oh iya, jangan disuruh, baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrohabilalamin, sahabat subscriber, dimanapun kalian berada, yang tentunya, kalian masih dalam keadaan sehat walafiatamin, ya robal alamin, oke sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya berada di UPT Tanjung Buka, sepunggur ya sahabat-sahabat subscriber, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar channel saya bisa berkembang, dan channel saya bisa terus mengedukasi, mengupdate para transmigran, transmigrasi, yang mana di UPT Tanjung Buka, sepunggur ya sahabat-sahabat, dan saya sekarang sudah berada di lokasi pemukiman transmigrasi, di UPT sepunggur ya sahabat-sahabat, saya sedang berjalan-jalan ke wilayah pemukiman, pemukiman transmigrasi di usia punggur ya sahabat-sahabat, dan jangan lupa simak terus konten saya, dan jangan lupa ikuti TikTok saya, dan jangan lupa ikuti snack video saya ya sahabat-sahabat, kita akan berjalan ke rumahnya bapak beliau, yang siapa namanya saya juga belum tahu, kita akan mengobrol-ngobrol dengan beliau, kondisi yang di depan ini sangat begini ya sahabat-sahabat, jalannya takut anu ini, jatuh, oke sahabat-sahabat terus simak konten saya, di lokasi pemukiman transmigrasi, karena baru kedua kali ini, saya masuk di lokasi transmigrasi, di luar dari UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat, nah kita akan berjalan, dan di sekitar rumah beliau, ini penempatan tahun berapa, dan beliau transmigran dari mana ya ini sahabat-sahabat, penasaran ini, terlihat ada buah, anu ini apa, buah jeruk ini sahabat-sahabat, nah ini ada pisangnya tanaman beliau, cukup tanaman keras-keras yang di sekitar sekeliling beliau, kondisi lokasi transmigrasi di pemukiman sepunggur ini sahabat-sahabat, nah ini, dan di sini juga banyak anak-anak kecil ini, yang lewat ini lagi libur, nah lagi libur lah, nah ini main jalan-jalan ke sana itu, nah sahabat-sahabat, nah kita akan ngobrol dengan beliau, ke rumahnya, nah ini lokasi rumahnya beliau, nah Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, gimana kabarnya Pak, Alhamdulillah sehat, 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 ya ya, Bapak transmigran dari mana Pak, Dari Jawa Tengah, Purworejo, Purworejo ya Pak ya, kesini, kesini dengan keluarga, keluarga, oh keluarga, jadi Bapak, dulu mengenal program transmigrasi ini dari mana Pak, dari teman Pak, oh dari teman, teman tapi ya masih saudara juga kan, siap, 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 Bapak namanya Pak, Bapak Anto, Bapak Anto, Pak Anto ini dari Purworejo, sahabat-sahabat, Purworejo, dari Purworejo, dari sini ada, berapa kakak Pak, di sini, baru dari Purworejo, kalau dari Purworejo, 10, 10 kakak ya, 10 kakak, oh 10 kakak, siap, jadi Pak, eh, sampean di lokasi transmigrasi ini sudah berapa tahun Pak, di sini, berapa tahun ini, dari 2016, oh dari 2016 ya, 23, oh siap, berarti 7 tahun gitu ya, kurang lebihnya, kurang lebihnya gitu, di sini sepunggur yang keberapa, sepunggur yang berapa ini, angkatan 2016 itu lah, oh angkatan 2016, yang 15 kan lokal, jadi kegiatan ini Pak, ngapain aja Pak ini Pak, kegiatan ini, sementara ini lagi nyangkul-nyangkul, oh lagi nyangkul, oh jadi di, di Bapak ini, membuat gulutan gitu ya Pak ya, mau ditanami, kayak sayuran, iya sayuran, palawija lah, oh palawija, boleh saya lihat ke, ke lahannya Bapak kesana, boleh, ayo, iya, nah kita, melihat ke lahannya beliau, Bapak Anto, tapi belum ada tanaman ini, baru mulai ini, oh siap, siap, iya, iya, sudah berapa tahun, 7 tahun baru mulai, menanam ini, 7 tahun ini baru mulai, menanam ini, ini lahan Bapak dulu ini, apa, berupa kayak, hutan kayak gitu, apa dulunya gitu, dulu sudah dicetak sawah juga kan, kalau ini dulu ya, pernah ditanamikan dulu ya, dulu gitu ya, awal-awal disini kan, siap, ayo, ayolah, ayo, panas, ngapain ya, lihat tanamannya beliau ini, prosesnya, belum ada, oh belum ada, kalau tanggul itu Pak, dari mana itu Pak, apa sendiri, tidak, itu dari program tran lah, oh program tran, oh ini cetak sawah ini ya, siap, oke, oh disini memang anu ya Pak ya, lokasinya itu memang, kalau jauh dari sungai jauh ya Pak ya disini ya, dekat aja itu, dekat ya, oh belakang itu sungai, nah ini siapa-siapa jalannya, jalannya beliau di, di tempat itu, harus kayak gini, siap, oke, nah ini lokasinya, yang Bapak Anto, untuk, nanti jalannya untuk dibikin, sayuran ya Pak ya, sayuran, kalau disini, kendala, belum pernah tanam padi Pak disini Pak, dulu pernah padi kan, kenapa alasannya kok tidak tanam lagi, apa ya, tidak jadi juga kan, oh tidak jadi, tidak jadi juga gitu, banyak hama gitu ya, subur memang subur, temak, tidak ada apanya itu, isinya, oh tidak ada isinya ya Pak ya, kalau hama, lumayan banyak hama, monyet, tikus, monyet, tikus, oh, kalau satu, satu, kurung kan musim juga kan, oh, siap ya, iya, 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 jadi menyangkul ini butuh berapa hari Pak Bapak? woy ini lumayan lama ini, satu gulut aja bisa satu hari ini, satu gulut ini bisa satu hari ya, woy, siap-siap Pak, belum ada tanaman ini, tapi rencana ini menanam, kapan kira-kira Pak? minggu ini mau ditanam, oh, minggu-minggu ini mau ditanam ya, jadi kendalanya tanaman padi di sini itu, hama itu ya Pak ya, hama, kalau seumpama di sini enggak bikin, kenapa enggak bikin kolam aja Pak di sini Pak? kolam, enggak lah, kurang minat kalau kolam, oh, kurang minat, hama, entah kedepannya besok kan, belum tahu kan, iya, 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 sementara ini belum minat kalau kolam kan, kalau sayuran di sini, sayuran di sini itu, kalau semacam kayak tangkula, atau apa, yang membeli ini, memang ditatangi langsung ke lokasi-lokasi, ditatangi langsung ke lokasi, orang di sini sendiri apa, dari luar, yang dari luar juga ada, yang orang di sini juga ada juga, orang di sini juga ada gitu ya, siap, jadi air ini sudah tidak masuk ke sini ke lahan ya Pak ya, sudah masuk juga, oh masih masuk, dari belakang sana ya Pak ya, ini kalau tidak masuk, tidak mau bikin begini kan, langsung cakul aja pakai, ya, elektor kalau ada, cuma ada-ada ya manual lah, oh manual, terbatas kan masih kan, iya, iya, manual lah, nah ini sahabat-sahabat ini, ini usahanya beliau, kalau pasang kecil kan, jadi tidak ada air kan, kalau pas pasang besar, ya pas-pas itu loh, iya, pas-pas, pas, gulutan pas itu ya Pak ya, iya, 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 jadi ini mau mencoba, mencoba untuk tanaman sayuran gitu ya Pak ya, jadi dari dulu itu, padi, habis-habis padi itu, ke tanaman sayuran ini ya Pak ya, memang saya lihat di UPT Sepunggur itu, banyak yang menanam bawang pre atau apa itu, memang di sini mahal gitu ya Pak ya, kayak bawang pre itu ya, harganya itu, berapa mahal juga sih, per kilonya kena berapa ya di sini Pak, kalau untuk sekarang, ratanya sih 35, 35 ya per kilonya, itu langsung dari petani gitu ya, dari petani, siap, selanjutnya mau, mau habis, habis apa sayuran ini, mau dikembangkan apa lagi lah, yang lainnya itu, untuk sayuran aja nih sebentar, untuk sayuran aja gitu ya, ini kan, sedikit-sedikit nanti kan kesana juga kan, nyambung-menyambung kan, manual kan sendiri juga kan, terbatas semangat, semangat Pak gitu, jadi jangan putus asa, karena, di luaran UPT, UPT itu juga banyak yang seperti, seperjuangan kayak Bapak, masih mending ini Pak, masih ada, ada tanggulan, tanggul ini Pak, masih mending, kalau pipa di sini ada bantuan, atau apa Pak di sini Pak, atau sendiri, kalau pipa, saya sendiri, sendiri ya Pak ya, ini masyarakat di sini itu, belinya ke luar SP di sini ya, dekat memang Pak di sini dari kota Pak, ya kurang lebih satu jam lah, satu jam, jalur darat memang ya, keunggulannya di sini ya, siap, siap, siap ya Pak, jadi tanaman sayuran, yang bisa dikembangkan di, sepunggul ini ya, memang untuk sementara ini, memang sayuran gitu ya Pak ya, karena padi, karena kita mau usaha padi, kayak gitu ya, semak-semak, pinggir-pinggirnya semak-semak ya, jadi sarang, hama gitu kan Pak, jadi kasihan ya Bapaknya sendiri, karena banyak-banyak yang kosong juga, ini pada yang keluar kan, pada yang keluar ini ya Pak ya, kerja di luar, itu lokal atau asal Pak, itu yang di samping, asal semua, kalau yang lokal bagian sana tuh, yang juga jadi hutan itu, udah jadi sana itu, siap, siap, siap ya, oke Pak, terima kasih waktunya, nanti saya akan ke sini lagi, saya akan menemui Bapak, untuk melihat hasilnya, tanaman apa yang ditanam ke, gulutan ini, jadi kalau memang subur, memang, apa ya, memang banyak, bisa dikembangkan di sini kan, kayak sayuran kan, otomatis kan, bikin mendongkrak daya semangatnya, yang lainnya gitu ya Pak ya, apalagi di sini, sudah, sudah, dibagi sertifikatnya Pak, atau sudah menerima sertifikat, di sini Pak, oh sudah ya, tahun kemarin lah, oh Alhamdulillah, sudah punya ini, siapa-siapa transmigran, nah transmigrasi, lipo mukiman transmigrasi, yang sudah menerima sertifikat, jadi, warganya itu, tenang gitu Pak, ayem gitu kan, sudah milik kita sendiri, gitu kan Pak ya, oke Pak Anto, terima kasih waktunya, selalu semangat, mengharap lahannya, siap ya Pak ya, oke, cukup sekian, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ekspos, di upomukiman transmigrasi, sepunggur, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channel saya, bisa berkembang, channel saya, bisa terus mengedukasi, transmigran, transmigrasi, yang mana, di UPT Tanjung Buka, sepunggur, atau yang sekelilingnya ya, sahabat-sahabat, yang bisa saya cangkau, saya akhiri, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Mas Umbran, mengabarkan, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati,